Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke kali ini saya kedatangan handphone Redmi 5 Rossi dalam keadaan lupa kunci pola Jadi tinggal kita web saja ya Web dan kita akan coba cek Apakah handphone sudah bisa masuk ke menu ataukah ada permasalahan lain Dan seperti teman-teman ketahui handphone ini terjebak akun micload Jadi sebelum teman-teman eksekusi micload Itu kita pastikan terlebih dahulu untuk emailnya teman-teman Apakah handphone tersebut garansi resmi ataukah garansi distributor Jadi pastikan untuk cek email Bila mana terdeteksi garansi resmi Checklist hijau seperti itu Baru bisa kita clean micload ya Tanpa disable clean micload Handphone sudah bisa kita gunakan kembali akun micloadnya Tapi yang aneh disini handphone tidak mau masuk ke EDL mode Walaupun kedua test point ini sudah saya hubungkan Disertai tombol power tetap tidak bisa masuk ke EDL mode Bahkan saya coba cek untuk fastboot mode juga tidak terdeteksi di device manager Jadi saya akan coba untuk memastikan terlebih dahulu apakah soket ataukah jalur yang bermasalah ya Dan seperti teman-teman ketahui ternyata handphone ini sudah diganti ya untuk konektor charger nya Kasus yang sebenarnya sepele tinggal kita klik saja tapi ternyata malah handphone tidak bisa terhubung Tidak terkoneksi di PC dan saya pastikan jalur ini rusak ke semuanya ya Tinggal disisakan jalur ground dan jalur VUSB atau V charger Ini agak sedikit melelahkan ya kalau kita tracking jalur seperti ini Karena wajib kita buat jalur ragi untuk data plus dan data minus Jadi teman-teman bisa pastikan kalau tidak terhubung ke PC Berarti ada permasalahan di bagian konektor menuju ke mesin ya Dipastikan apakah data plus data minus V charger atau VUSB Beserta groundingnya terhubung dengan baik ataukah tidaknya Oke untuk permasalahan kali ini bisa saya pastikan untuk konektornya sudah pernah digantikan Dan sampai jalurnya rontok ya jalurnya hingga rusak Jadi saya akan coba untuk membuat jalur lagi untuk memastikan data plus dan data minus Bisa terhubung dengan baik dan jalur yang lain agar terkoneksi ke PC Seperti itu teman-teman Walaupun akun micload itu tinggal klak klik Tapi kalau kita tidak bisa menghubungkan handphonenya ke PC Tidak ada jalan lain teman-teman Oke setelah saya gantikan konektornya Kita akan coba untuk cek terlebih dahulu sebelum terhubung ke PC Kita gunakan multimeter digital Sekala dioda atau buzzer Prop merah kita hubungkan ke ground Prop hitam kita cek ya Untuk V charger hadir Untuk D minus hadir D plus ternyata nul ya Atau ini malah bukan nul ya Malah terdeteksi ground Jadi short ini untuk data plusnya Untuk nomor 4 ada Dan untuk nomor 5 groundnya juga hadir Jadi saya pastikan kita cek lagi Untuk data plus itu menjadi grounding V charger hadir Data minus hadir Data plus grounding Dan nomor 4 itu juga hadir Nomor 5 nya ground Saya pastikan untuk data plusnya bermasalah ya Atau berubah menjadi ground Jadi kalau ini kita koneksikan ke PC Itu akan terdeteksi USB not recognized ya Atau tidak terdeteksi di PC Oke coba saya sempurnakan dulu untuk bagian konektornya Apakah data plusnya terhubung ke ground Atau tidaknya Jadi pastikan teman-teman Bila mana teman-teman dapati Antah data plus Ataupun data minus yang grounding itu Dipastikan untuk pemasangan Apakah sudah benar Atau tidaknya Untuk V charger itu Harus wajib hadir ya V charger hadir Data minus hadir Data plusnya ini malah ground Nomor 4 hadir Nomor 5 ground Benar Jadi yang menjadikan handphone ini Tidak bisa terkoneksi ke PC itu Jelas dipastikan untuk data plusnya Berubah menjadi ground Kita akan mencoba untuk tracking Permasalahan kali ini Sebenarnya hanya akun miklut Tapi ternyata setelah kita cross check Untuk konektor bawah Jalurnya rontok ya teman-teman Dan setelah kita coba untuk sambung lagi Kita buat jalur lagi Dan ternyata untuk data plusnya Masih bermasalah Atau berubah menjadi groundnya Ini data plusnya short Apakah terdeteksi Di borneo skematik Untuk mesinnya USB data plus ini Itu dimanakah letaknya Di pin nomor berapa Kita akan coba cross check Langsung ke mesinnya Prop merah kita hubungkan ke ground Prop hitam kita cek di data plus Socket mesin PCB Ini untuk data minusnya hadir Data plusnya tetap ground ya teman-teman Bisa dipastikan untuk data plusnya Tetap bermasalah Kita tracking kembali Dimanakah Setelah dari soket Ternyata menuju ke CPU Sebelum menuju ke CPU Ada test point Dan ada dioda ya Jadi Ini alhamdulillah Dimudahkan ada test point Untuk data plus data minusnya Kita wajib bongkar Terlebih dahulu Dan setelah ini Kita akan coba cek ya teman-teman Apakah terdeteksi Shot atau tidaknya Di test point ini Oke lanjut Kita cek kembali Pakai multimeter digital Skala dioda atau buzzer Prop merah kita hubungkan ke ground Untuk kita lanjut cek Ternyata kok langsung Ada hambatan dalam ini ya 0,3 0,3 Dan Apakah hadir 0,3 Ini data plus dan data minus Ternyata langsung hadir ya Padahal Hanya kita bongkar saja Dan test point kita ukur Ternyata Langsung hadir Ini aneh teman-teman Apakah permasalahnya Sudah clear Ataukah Tidaknya Saya juga belum tahu Tapi yang Pasti Untuk data plusnya Langsung hadir kembali Kita cek Ternyata Sudah hadir ke semuanya Ini aneh ini teman-teman Apakah Sudah bisa kita Koneksikan ke PC Lanjut untuk Tutorial selanjutnya Pastinya Tetap bersama Merapi Flasher channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton